Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, apa sih yang dilakukan oleh KPK saat ini? Tentu kami sudah melakukan pencarian terhadap DPK ini, termasuk juga meminta keterangan terhadap yang berat dan juga mengetahui keadaan yang berusaha. Saat ini kami juga masih dalam proses koordinasi dengan Kepala Staff Angkatan Darat, TNI, untuk meminta bantuan menghadapkan anggotanya di Papua. Di dalam permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK, tentu ini sebagai upaya pencarian juga ya terhadap DPO KPK. Karena kami serius terkait dengan tersangka yang masuk ke daftar DPO itu, bukan berarti kemudian kami lepas tanggung jawab. Justru, sebagai bentuk keseriusan di dalam menyelesaikan perkara, kami masukkan ke dalam daftar pencarian orang dengan harapannya kita semua bersama-sama bisa melakukan pencarian. Bukan berarti kemudian, itu kan tanggung jawab KPK betul, itu adalah tanggung jawab KPK, tetapi pemerintahan perusahaan adalah peran serta kita semua. Kalau kemudian masyarakat tahu keberadaan dari tersangka yang sudah masuk DPO, silakan lakukan perasaan mereka, pasti kami tidak melanjutkan. Jadi, tidak tepat kalau kemudian KPK berhenti ketika menetapkan seorang sebagai DPO. Justru, dari situlah kita melakukan pencarian terus-menerus dan perkaranya tidak pernah berhenti atau dihentikan kursus pendidikan. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Gubernur Papua tentunya sebagai bentuk koordinasi sehingga memastikan juga minta bantuan pencarian dari DPO ini. Dan kami juga ingin memastikan bahwa pemerintahan di Mamerangotengah juga berjalan normal ya, dengan kontrol dari provinsi tentunya. Karena kami tidak ingin kemudian dengan penegakan hukum yang kami lakukan, dengan kontrol perusahaan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan di Mamerangotengah. Kami pastikan bahwa penanganan perkara oleh KPK kami cunjung tinggi dengan hak asasi, keadilan, dan juga tentu hak-hak tersangka juga kami perhatikan sesuai dengan koridor hukum. Kami juga kerjasama, sinergi ya, seperti saya semuanya tadi dengan pihak TNI, dengan pihak pemerintahan provinsi gitu ya. Tentu dalam maka menurutkan kita wilayah negara Satuan Nabi Indonesia atau NKN kita yang akan maju dan sudah terang gitu ya. Jadi bukan atau kami tegaskan tidak ada unsur-unsur lain, karena kemarin kami membaca seolah-olah ada unsur politik. Saya kira tidak ini adalah purni penegakan hukum karena kami telah memiliki hal-hal yang cukup terkait dengan kegiatan pendidikan di Mamerangotengah.